Pelaku pemukulan terhadap sopir bus Transmetropa Sundan, TMP, di Jalan Aceh, Kota Bandung Tengah diburu polisi. Kapol Restabes Bandung Kombespol Budi Sartono mengatakan, peristiwa itu diketahui terjadi pada Rabu 3 April 2023, korban, kata dia, diketahui bernama Budi dan sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Keterangan dari sopir ini pun bisa menjadi petunjuk polisi untuk memburu pelaku. Sudah kami temukan sopir bus atas nama Budi dan sudah dimintai keterangan dan memang ada terjadi pemukulan, sedang kami telusuri, ujar Budi, saat ditemui di Mapol Restabes Bandung, Kamis, 4 Mei 2023. Berdasarkan pengakuan korban, sopir dipukul pada bagian wajah oleh pelaku. Saat ini polisi tengah melakukan pengejaran kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedang kami telusuri, mohon waktu kami kejar pelaku kenapa melakukan itu. Dipukul di bagian muka, ucapnya. Sebelumnya, seorang sopir bus Transmetropa Sundan, TMP, dianiaya pria tak dikenal saat mengemudikan bus TMP, peristiwa itu terekam CCTV yang dipasang di dalam bus dan viral di media sosial Instagram, Kamis, 4 Mei 2023. Dalam video yang beredar itu, terlihat seorang pria memakai topi tiba-tiba masuk ke dalam bus dan memukul bagian muka sopir yang sedang mengemudi di jalan Aceh, kota Bandung. Sambil memegang muka, sopir bus tersebut mencoba memegang kendali bus yang terdapat sejumlah penumpang. Sedang pelaku masih berada di dalam bus dan nampak seperti sedang memarahi sopir tersebut. Para penumpang yang berada di dalam bus nampak tidak ada yang berupaya melerai keduanya. Salah satu penumpang malah merekam aksi tersebut. Setelah memukul dan memarahi sopir tersebut, pelaku kemudian turun dan meninggalkan sopir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!